Untuk memancing ikan, faktor teknik memancing, rejeki, lokasi pemancingan, dan lain-lain, ternyata pakan juga umpan menjadi faktor penting. Karena itu kami sajikan teknik membuat pakan ataupun umpan untuk ikan. Ini kami rekomendasikan untuk ikan betok atau kepuyuh dan juga ikan kelabau. Untuk yang lain kami belum dapat memastikan apakah cocok untuk ikan lain. Tetapi untuk ikan pelihara biasanya juga cocok seperti ikan emas, juga ikan yang kecil itu apa namanya, ikan gurami ataupun ikan nila. Ini masih cocok. Ada pun bahan-bahan yang diperlukan adalah tepung, kemudian telur, tepung bisa tepung kanji, tepung beras. Kemudian pewarna, pewarna kami gunakan kunir agar lebih alami. Kemudian juga dikasih margarin agar menimbulkan bau minyak. Kemudian pewarna juga memancing kilatan pada air agar merangsang ikan. Kemudian bahan-bahan tersebut digaul menjadi satu, sampai padu. Juga dikasih tempe. Tempe mengandung cenawan-cenawan yang merangsang mikroba yang bikin ikan juga tertarik. Kemudian setelah diaduk menjadi satu, kemudian baru dikukus. Dikukus setelah beberapa waktu dikukus, siaplah pakan ataupun umpan buatan untuk mancing tersebut. Keuntungannya, kita tidak perlu membeli keroto atau jangkrik atau yang lain. Kemudian juga kita saat mancing pakan ataupun umpan tersebut sudah siap. Karena itu disimpan di dalam kulkas, agar kapanpun kita akan mancing, barang itu tersedia. Beda kalau kita menggunakan cacing atau yang lain-lain, kita harus mencari dulu atau membeli. Nah ini kadang-kadang menyulikkan kita. Terutama bagi hobi mancing yang sudah sering. Nah ini hasil menggunakan pakan atau umpan dari ramuan tersebut. Hanya kelemahannya cepat sekali tanggal, namun karena jumlahnya banyak dan mudah memasangnya dibanding cacing, maka ini dianggap lebih praktis. Selamat mencoba. Selamat mencoba. Selamat mencoba. Terima kasih. Terima kasih.